...seperti yang saya sudah sampaikan ya, bahwa sekarang nampaknya ada riak-riak kecil lagi, saya katakan begitu, karena adanya informasi yang justru terlambat disampaikan kepada kita. Ya, ini yang semua kita tahu, ya justru yang kita pertanyakan kenapa kok baru disampaikan setelah eksklusi dilaksanakan. Tapi sejak awal saya ikuti perkembangan berita ini, dan sejak awal juga saya mendukung sepenuhnya, supaya kasusnya digungkapkan. Dan konon disampaikan bahwa informasi didapatkan sejak 2014, kenapa baru justru setelah eksklusi mati dilaksanakan, informasi itu disampaikan kepada publik lagi, ya kan? Nah, ini tentunya ada kewajuan moral paling tidak bagi koordinator kontras untuk menyampaikan apa bukti-buktinya. Mestinya pada saat dikasih informasi oleh Freibudiman, dia sampaikan dengan buktimu apa.